Halo dulur ya Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kumannya, salam satu lebih Salam seduluran, salam persaudaraan Seluruh Nusantara khususnya pecinta perkutu lokal alam Poros dulurku dan poros sahabatku ya Dimanapun sedulurku dan poros sahabatku berada Semoga poros sahabat dan poros dulur diberikan kesehatan Diberikan kemudahan dilancarkan dalam mencari rezeki Dijauhkan dari wabah penyakit dan selalu dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin, amin, ya robbal alamin Oke dulur ya, pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan lagi ya Tentang apa? Tentang bapak kutut ya Jadi dulur-dulur Kalau bisa ya, kalau bisa Simak sampai selesai video ini Biar apa? Biar nanti dulur-dulur biar tidak gagal paham ya Sebelumnya dulur-dulur bisa mendukung channel Rekuwarisita Dengan cara apa? Dengan cara subscribe ya Itu gratis, ditombol juga ya lor Ditombol, tidak apa-apa Itu gratis tidak bayar Di dekatnya ada lonceng yang kimir-kimir Itu juga ditombol juga Biar tidak ketinggalan lor Video berikutnya dari channel Rekuwarisita Tentang apa? Tentang bapak kutut Jangan lupa share, like, dan komen Biar nanti channel Rekuwarisita terus berkembang dan terus berkarya Oke dulur ya Ini pada kesempatan kali ini lor ya Saya akan membagikan tips kepada dulur-dulur dan poro sahabat seluruh Kumanianusantara ya Ini bagaimana kita akan memilih perkutut Ya khususnya yang nafasnya panjang ya Jadi nanti ada ciri-cirinya lor Setelah saya seleksi ya Perkutut di rumah saya seleksi Ya ternyata ada jenis perkutut ini yang saya bawa ini lor ya Jadi dulur-dulur nanti bisa memilih yang nafas panjang dan suara merdulur Ya itu yang kita inginkan lor Nah maka dari itu ini saya bagikan kepada dulur-dulur dan poro sahabat Ya maka dulur-dulur kalau bisa menyimak video ini sampai selesai Biar apa? Biar nanti dulur-dulur dan poro sahabat biar tidak gagal paham Ya Jadi pertama kita pilih paruh ya Paruh yang hidungnya besar dulu ya Seperti ini lor Hidung besar ya Lubang besar ini Ini akan nafasnya panjang lor Nafas terpanjang ini Karena ini sudah saya seleksi ini Dari beberapa perkutut Ya ada perkutut yang nafas panjang ini Di lain ini ada Cuman yang ini saya bawa untuk contohnya ya Sudah di depan kita ya Jadi kita pilih hidungnya dulu Yang besar hidungnya ya Terus setelah hidung Terus kita pilih leher Ya lehernya kalau bisa yang besar Leher seperti ini ya lor ya Lehernya yang besar ya Nah seperti ini leher besar Ya jadi kalau leher Kalau kayak Apa itu? Yang tengkoraknya apa-apa itu? Nah kita kayak Pelitir seperti ini lor Kita tarik-tarik seperti ini Ini agak kayak ngeper gitu loh Nah ini besar Ini akan bersuara tentu Tentunya akan los ya Los Ngablas ya Ngablas Ini nafasnya tetap panjang Ya Ibarat Menyanyi ya Pasti Lehernya akan besar Karena nafasnya panjang Mengatur nafas ya ini Ya leher Jadi Jadi milih hidung yang besar Leher yang besar ya Ya tidak Agak kepanjangan tidak ya Ya dengan aja Ya seperti ini ya Seperti ini Terus Ketiga lor Ketiga Pilihlah kaki ya Kaki Jadi Kaki ini yang besar Tapi jangan panjang ya Agak pendek ya Kaki Kaki besar Tapi agak pendek Tapi jangan panjang banget ya Biasanya kalau perkutut yang Kaki Besar Tapi lebih panjang Itu Biasanya Maksudnya suara itu kurang los Biasanya gitu Yang saya punya di rumah ya Jadi Pilihlah Kaki yang besar Tapi agak pendek ya Nah seperti ini Ini Untuk ciri-ciri Perkutut yang suara ngablas ya Pokoknya los gitu aja ya Terus Masalah cengkram Nah Perkutut Walau Nengkramnya seperti ini Ya Ini Kuat banget Kalau untuk mengeluarkan suara Biasanya pengaruh juga ya Jadi Kaki Dalam jari ini Nengkram Ya Nah ini Terus ditaruh ini Biasanya nengkram Ya Nah seperti ini lor Ini biasanya kuat ini Untuk nafas ya Nafasnya kuat Panjang ya Seperti ini lor Nah seperti ini Terus Bagian Dari kepala Sampai ekor ya Ini panjang Ya Bagian kepala Ya Bagian kepala Sampai ekor Ya Ini perkututnya panjang Agak besar ya Besarnya Enggak besar gemuk ya Pokoknya besar ya Jadi ujung dari Kepala sampai ekor Ini panjang Nah seperti ini Tapi ini Kalau dulur-dulur mau memilih Itu pilihlah Jenis kelamin dulu ya Jadi jenis kelamin jantan Baru nanti Kita memilih ciri-cirinya Jangan kita Salah memilih Nanti malah pilih betina Pas waktu diombiuan Atau di jaring penjaring itu Ya Jadi pilihlah Yang jantan dulu Jenis kelamin jantan Lalu kita memilih Untuk ciri-cirinya Yang Nafasnya panjang ya Oke dulur ya Itu Terus Burung ini Juga Ini lihat saja Ini bulunya Ini kayak Terang banget lor ya Terang Seperti Apa itu Katuranggan rupo cahyo Ya Rupo cahyo ini Nah burung seperti ini Yang Apa itu Kulitnya cerah Apalagi bulunya cerah Apa itu Disini ada luriknya Tebal Hitam Ini biasanya Gampang jinak lor Kalau memilih yang Gampang jinak itu Ya cerah seperti ini Tapi kan pembahasan ini Tentu yang saya bahaskan Kita membahas Untuk suara yang Nafasnya panjang Tapi ya Disamping Nafasnya panjang Kita juga memilih Kalau bisa Perkutu yang cerah Seperti ini Gampang jinak Gampang kita menjinakkan Burung perkutu seperti ini Ini cerah ini Kayarupo cahyo ini Burungnya Rumayan besar ini Lokalalam ini Asli lokalalam Rumayan besar Seperti ini lor ya Jadi Dulur-dulur Nanti Bisa Memilih Ciri-ciri Seperti ini Nanti Apa itu Dulur-dulur Tidak salah pilih lah Di Penjual yang Ada perkutu Tombyoan Ataupun yang Dari penjaring ya Dari penjaring Jadi seperti ini Jadi nanti Dulur-dulur Nanti Bisa memilih Yang nafas panjang Seperti apa Yang ngablas Seperti apa ya Yang gampang jinak Seperti apa ya Seperti ini lor Ini sudah komplit Gampang jinak Terus Suara ngablas Nafasnya panjang Ini soalnya jantan Seperti ini Oke dulur ya Itu dulu Kesempatan kali ini Semoga ini bermanfaat Ya Mohon maaf Kalaupun ada Kekeliruan Ataupun kesalahan Dari pembicaraan kami Karena apa Saya Manusia biasa lor ya Tidak luput dari kesalahan Satu kata Ataupun dua kata Kalaupun ada Pemasukan Dari dulur-dulur Dari Kung Manianusantara Nanti Bisa Ya Di kolom komentar Bisa komen Ya Kalaupun ada kesalahan Kalaupun ada kelebihannya Itu datangnya Dari Allah SWT Ramintan Marok Lopo Cikap Sementara Turku Akhiru kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sukses Dari kata Dari kata Sampai